Intro Salamahayu Berjumpa lagi di channel Mbak Witri Channel yang membahas masalah Percintaan dan rumah tangga Dari kacamata spiritual Banyak orang yang menganggap Bahwa benda bertuah Atau benda-benda yang dianggap Sangat bermanfaat untuk solusi Supranatural dan metafizika Adalah benda-benda yang unik Seperti manik kaca Rantai babi Kantong macan, bulu perindu Talim macan, atau siung warak Yang sulit didapatkan Dan bahkan bisa dipertanyakan Keasliannya jika masih Memilikinya dalam jumlah banyak Saat ini Karena kita tahu sendiri bahwa hewan-hewan itu Seperti macan dan gajah Adalah hewan-hewan yang dilindungi Pasti akan kesulitan Untuk mendapatkan kantong macan Rantai babi dan siung warak Barangkali apabila Anda memiliki hanya satu Mungkin Anda masih bisa klaim keasliannya Tapi Kalau punya banyak dan itu diklaim asli Rasanya rasa hampir mustahil Ibaratnya ketika ada orang yang berkata Bisa menggandakan uang atau memberikan uang balik Hari ini saya akan menyebutkan hal yang barangkali Belum Anda ketahui Terkait kekuatan pada bumbu dapur Sebetulnya ada beberapa macam bumbu dapur yang bisa berguna untuk dunia metafisika atau ilmu supranatural Inilah macam-macam bumbu dapur yang berguna untuk penangkal dan pengusir sihir Yang pertama ada bawang merah Tanaman ini adalah tanaman obat Biasanya sangat bagus untuk meringankan gejala influenza pada anak dan orang dewasa Tapi tahukah Anda bahwa bawang merah bisa digunakan untuk menangkal sihir dan mengusir jin Kedua bawang putih Kalau ini mungkin Anda tidak asing lagi Karena seringkali dalam tayangan televisi aktor yang berperan sebagai karakter dukun Banyak yang menggunakan kalung yang dirangkai dari bawang putih Bawang putih bisa menetralkan energi negatif yang menyerang anak-anak Misalnya anak-anak tersebut kesambet Atau diganggu malu halus Atau ketempelan Ketiga, garam Garam ini juga saya gunakan sebagai salah satu sarana spiritual Mbak Witri Karena garam adalah bumbu dapur yang mudah larut dan mudah menyatu dengan bumi Baik itu tanah maupun air Manfaatnya banyak sekali Selain bisa menetralkan energi negatif pada sesuatu Garam juga bisa menangkal sihir yang dikirimkan untuk menutup rezeki seseorang Contohnya tokoh yang ditapur tanah kuburan Maka energi negatifnya bisa dihilangkan dengan garam Saya Mbak Witri yakin ketiga bumbu ini ada di rumah Anda dan ini bisa Anda manfaatkan untuk menghilangkan sihir apapun Misalnya sihir penghalang reseki Mengganggu anak dan mengkaburkan fokus Anda Barangkali Anda ingin menghilangkan sihir dan juga pengaruh negatif dalam kehidupan Anda Silahkan Anda bisa menghubungi saya sekarang Melalui kontak 085-643-967-000 Karena saya menyediakan layanan konsultasi spiritual profesional terkait hal ini Sekian setiap ku, saya Mbak Witri, pakar metafisika kejawen dan ratu susuk jawa Pamit undur diri Salam Rahayu Terima kasih telah menonton